Intro Ya kembali lagi di kantor Mita Republik Mimpi News.com Dan kalau tadi kami sempat khawatir bahwa Pak Habudi ditahan oleh polisi PBB Tapi syukur ternyata sudah selamat dan sampai disini Selamat datang Pak Habudi, bagaimana kabarnya? Ya saya senang ya, saya kembali disini dengan selamat Jadi Pak Wapres selamat, tidak ditahan Pak Polisi PBB, Gustur selamat, AFND selamat Tadi Gus Pur maksudnya Paha Habudi juga selamat Lalu Ibu Megacarty mana? Ya mungkin Ibu Megacarty ditahan Oke Baiklah sebelum kita berspekulasi lagi Ya ini ada berita dari Inggrapos halaman utama, silahkan aja baca Betul sekali, dikira Megawati, Megacarty tidak perlu lewat detektor Selain syarat dengan agenda berat tentang upaya penyelamatan bumi dan perubahan iklim Konferensi PBB tentang perubahan iklim juga diwarnai insiden menggelikan Salah satunya terkecohnya keamanan PBB oleh mantan-mantan Presiden Indonesia yang sudah dikenal baik oleh pemirsa TV lewat acara Republik Mimpi Kedatangan delegasi tak diundang itu sempat menimbulkan kejadian menarik di tenda registrasi peserta yang dijaga ketat aparat dari Mabes Polri dan juga Polisi PBB Siang itu dengan langkah meyakinkan tokoh yang mirip Gus Dur, Megawati, Habibi, dan Wapres Yusuf Kala Memasuki tenda registrasi yang dilengkapi pula dengan 4 alat detektor logam Tiba-tiba para polisi PBB berambut cepak yang sedang berjaga mengambil sikap sempurna Itu terjadi setelah seorang rekannya memberitahu kedatangan para mantan Presiden Indonesia tersebut Kepada sesama petugas keamanan PBB itu dia berkata She's the former President Indonesia, she's Megawati, sontak Kedua polisi PBB itu mempersilahkan Megakarti yang kala itu berpakaian khas untuk langsung masuk ke pintu menuju BICC Bali International Convention Center Kami juga harus menghormati mantan Presiden Indonesia katanya Lalu apa yang terjadi Pak Habudi? Jadi begini ya Memang kami diperlakukan dengan hormat ya Dan akan dibuatkan kartu Bahkan polisi PBB mengatakan Bukankah kita pernah bertemu dengan bapak dan ibu ketika di New York dalam acara PBB dulu? Ya saya tidak menjawab Saya seneng-seneng saja begini Lalu polisi PBB berkata kepada ibu Megakarti Kenapa tidak ada pengawanan? Lalu ibu Megakarti bilang apa? Ya ibu Megakarti juga seneng-seneng saja Nah lalu polisi PBB bilang Ya oh ini pasti karena bapak dan ibu ingin low profile ya Tapi kemudian ya Pak Effendi dan saudara nonot ya menjelaskan kepada mereka Bahwa kami-kami ini bukan mantan-mantan Presiden Republik Indonesia Tapi ya dalam parodi politik Republik Mimpi Oke Pak Effendi Lalu polisi PBB itu bilang apa? Dia bingung Saya pun sebetulnya bingung Karena saya teringat acara MTV itu ya MTV Punk gitu ya Lalu betul polisi PBB-nya bilang sama atasan atau temannya Men, I got punk men They are not the real former presidents men Katanya gitu ya Tapi gak apa-apa Polisi PBB itu sangat baik Memperlihatkan kepada kami keramahannya Dan mempersilahkan kami pulang Karena memang belum sempat diregistrasi oleh teman-teman walhi ya Tetapi kedatangan kami ke sana hanya untuk mengingatkan Jangan sampai konferensi itu berakhir tanpa komitmen yang jelas Dari anggota-anggota negara maju atau yang disebut negara utara atau negara anek satu tersebut Itu saja ya Kita kembali hanya menyambung pembicaraan kita Menjawab pertanyaan mahasiswa dan pelajar tadi Silahkan Bang Dini Iya, jadi kalau bicara pembajakan Maka hari ini hari anti korupsi sejenia Tanggal 9 Desember Empat hari yang lalu Sebelum hari jadinya DPR telah membajak KPK Terutama dengan menurut saya DPR telah membajak KPK Itu menurut Indirayana ya Mayoritas komisi 3 DPR Menurut saya telah salah memilih ketua KPK Saya kasih gambaran sederhana saja Sekitar lebih kurang sebulan yang lalu Dalam proses seleksi Ketua KPK kita Itu dalam wawancara setelah wawancara Memberikan amplop pada wartawan Tentu kalau orang padang bukan amplopnya Tapi isinya yang jadi masalah Dolar Kalau ketua KPK Wow, wow, wow Ini fakta yang sangat penting yang terukam Malam ini di news.com Benar ya Kalau ketua KPK Itu sudah mempunyai budaya Mengamplop wartawan Kita tidak bisa bayangkan Bagaimana dia bisa memimpin satu rembaga Yang tugasnya adalah memberantas korupsi Bung Denny tadi mengatakan Korupsi adalah budaya Nah Kalau ada sinisme seperti itu Saya ingin mengingatkan Pada negara jiran Yang suka mengklaim kebudayaan-kebudayaan kita Tolong korupsi yang disini sih Sebagai kebudayaan negara ini Tolong diklaim Menjadi kebudayaan Malaysia Tapi Kalau menurut teman-teman Malaysia sudah mengklaim Dengan menjadi malingsia Katanya Tapi sebelumnya Saya mau terakhir Kepada Mas Rizal ya Ini adalah hari Anti korupsi internasional Apa yang mas harapkan Untuk diperbuat oleh publik kita Saya kira Sekarang ini penelitian Yang tadi dikutip oleh Denny misalnya Polisi kita ini Masih dianggap oleh masyarakat Sebagai polisi yang paling Sebagai institusi yang paling korup Nomor dua Sesudah itu adalah Parlemen Atau lembaga perwakilan Dan kemudian Lembaga peradilan Dan baru Kemudian partai politik Nah yang kita lihat Semua lembaga-lembaga Yang seharusnya Menjaga Agar negara Tetangga kita itu Tidak korup Ternyata adalah Lembaga-lembaga yang paling korup Jadi harapan kita Yang paling utama Adalah masyarakat Masyarakat harus mengawasi Partai politik Masyarakat harus mengawasi Lembaga perwakilan Masyarakat harus mengawasi Polisi Supaya mereka bisa menjadi Institus yang bersih Oke Luar biasa Nah Berbicara mengenai korupsi Menampaknya teman-teman kami Dari SMA Madania Akan kembali menampilkan Musikalisasi puisi Berjudul Indonesia Punya Siapa Silahkan Terima kasih Terima kasih Terima kasih